Pulang dari rumah sakit, mampir dulu makan mie ayam Hai, Assalamualaikum Jadi hari ini kami mau makan mie ayam Ini sekitaran jam 1 Kami baru pulang nganter ponakan ke rumah sakit Sebenernya sih tadi mau makan sate Tapi aku pengen makan mie ayam Jadi makan mie ayam aja Yang aku suka di bakso cuangki ini Mie ayamnya tuh enak banget, apalagi baksonya Terus, ini juga tempatnya bersih banget Pokoknya nyaman banget makan disini Kalau harga mie ayamnya Cuman Rp15.000 satu porsi Nah ini nenek aku lagi ngambil kerupuk Katanya kalau nggak ada kerupuk itu kurang mantep Nah ini nenek aku Nenek aku ini udah kayak orang Belanda loh Hidungnya mancung, orangnya putih Alhamdulillah nenek aku tuh masih sehat banget Oke ini mie ayamnya udah nyampe Ini mie ayamnya aku bagi sama Alia Karena kalau Alia makan sendiri itu nggak akan habis Soalnya ini porsinya banyak banget Oke langsung aja marki chop Mari kita coba Nah ini aku raci-raci dulu, aku tambahkan saus Kalau makan mie ayam nggak ada sausnya Nah itu kurang endul ya Terus ini aku tambahkan kecap Yang terakhir sambal Ini nggak boleh ketinggalan ya Kalau nggak ada ini Hmm kurang banget nih Nah ini anak aku katanya mau ikut video juga Nah ini anak aku ngingetin Katanya bismillah dulu sebelum makan Ya ampun Aku tuh sampe lupa Karena aku udah lapar banget Oke ini aku mau cobain Ini enak banget woy Oh iya ini aku mau cerita sedikit Kenapa kami tuh udah sampe di sungai penuh Ya ampun Nggak mandi Nggak Pokoknya pake baju seadanya Oke ini aku ceritain ya Jadi tadi pagi-pagi banget Tanta aku tuh gedur-gedur pintu Sekitar jam setengah enam Itu masih malam Kayak masih gelap gitu Aku aja masih tidur Lelap banget Nah aku buka tuh pintu Nah katanya itu ponakan aku tuh lagi sakit Lagi demam Sampai lemes banget Nggak bisa jalan Katanya minta tolong Dianterin ke rumah sakit Otomatis kami kaget dong Kami langsung cepet-cepet Siap-siap Pokoknya pake baju seadanya Mandi Nggak cuma cuci muka aja Aku tuh sampe panik banget Tau nggak Dengar Tanta aku ngomong kayak gitu Bayangin aja dia itu Udah nggak bisa jalan Udah lemes banget Gimana coba nggak lemes Udah empat hari Nggak makan apa-apa Nggak makan nasi Nggak makan jajan Nggak makan bubur Pokoknya Nggak mau semua dianya Namanya juga orang sakit ya Kalau mulut tuh kan lagi nggak enak Per juga lagi nggak enak Mau makan sedikit Mual-mual Kami udah siap-siap Kami udah pokoknya Udah pake baju Udah pake jilbab Pokoknya udah semua Ayah Li aja nggak ganti baju Itu saking kepaniknya Dia sampe ngomong Weh cepet lah Itu orang sakit Udah nunggu Cepet-cepet-cepet Udah pake baju yang ada aja Pake jilbab Udah selesai Ayo lah Ayah Li yang ngomong kayak gitu Aku jadi tambah panik Sampai keringetan Ya ampun Kami udah selesai siap-siap Langsung tuh kami Buru-buru Ke rumah Tante aku Nyampe disana Beneran banget Dia nggak bisa jalan Sampai ponakan aku itu Digendong Itu juga sempet ngamuk Katanya nggak mau Masuk rumah sakit Katanya takut sama Jarum suntik Setelah dibujuk-bujuk Sama Tante aku Akhirnya dia mau Nah langsung berangkat lah kami nih Cepet-cepet Padahal masih agak gelap-gelap gitu Kami udah nyampe Di rumah sakitnya Kami langsung ke UGD Dokter nanyain Pokoknya dia ini Kenapa Sakitnya dimana Setelah diperiksa Ternyata dia harus dirawat Kata Tante aku Ya nggak apa-apa dirawat Yang penting dia sembuh Awalnya ponakan aku tuh Nolak untuk diinfus Tapi udah dibujuk-bujuk Sama Tante Sama dokternya Jadi dia luluh Dia mau Pas ponakan aku udah diinfus Perawatnya itu Nanyain kakak Kartu keluarga itu Dan ternyata Kami tuh lupa bawa Aku telpon lah Tante aku yang satunya Aku minta tolong Fotoin kartu keluarga Yang ada di lemari Di rumah Tante aku Beberapa menit nunggu Akhirnya Foto kartu keluarga Udah dikirim Sama Tante aku Nah langsung dong Ini aku langsung Ke perawatnya lagi Terus perawatnya itu Nanyain ke aku Katanya aku tuh Ibunya apa nggak Aku jawab bukan Aku tuh bukan ibunya Kalau ibunya itu Udah nggak ada Yang ada tuh neneknya Terus aku panggil Neneknya ini Untuk tanda tangan Pakai matrai 10 ribu Nah dari situ Kami tuh nggak langsung Pindah ke ruangan Kami masih di UGD Adalah sekitar 1 jam Itu kami belum Pindah ke bawah Pindah ke ruangan Itu nggak tau sih Kenapa Nggak pindah-pindah Setelah nunggu lama Akhirnya kami pindah ke bawah Pas kami udah pindah ke bawah Itu aku nunggu Sampai beberapa jam Nah baru Aku tuh pulang Nah itulah cerita pagi ini Bibir aku tuh pucat banget Nggak pake lipstick Ini lipsticknya Lupa aku bawa Oke ini kami udah Selesai makan Kami mau pulang Tadi kami udah kemana-mana Udah ke kampus Sudah ke toko emas Pokoknya Udah capek banget Oke sampai disini dulu Video kali ini Ditunggu video selanjutnya Bye bye